Prolog Atau semacam yang mengancam Apa yang harus kita lakukan Kita akan kalah Kita akan kalah kali ini Bukankah begitu? Perasaanku mengatakan demikian Kaukah yang berada di atas kapal-kapal itu anakku? Kaukah yang melambe-lambekan tangan itu? Tapi kenapa rambutmu terbakar Dan matamu biru? Terjadinya kalah Terjadinya durga Siwa mengajak Uma bercinta Tapi Uma menampiknya Tidakkah kau lihat sore sedang tumbuh di antara gerai-gerimis? Tidak! Jawab Siwa Aku tidak melihatnya Siwa mengejar Uma menghindar Demikianlah sampai Uma menjatuhkan serapah anjing Bercintalah dengan malam Sampai Siwa menjatuhkan kutuk anjing Aku tak mau bercinta dengan ibu para siluman Dan keduanya berubah menjadi sesuatu yang menakutkan Suatu ancaman bagi para pejalan Bagi para kesepian Bagi para kesalahan Bagi para kelelahan Anakku 27 Dua puluh delapan Dua puluh delapan Dengan suamiku Di sebuah taman kerajaan Atau dimanapun Sinta berada Angin tenang Angin tenang Daun-daun tak bergoyang Tapi Tidakkah ada yang sedikit berubah pada arah? Tidakkah selalu seperti itu? Laki-laki itu Patu gunung suamiku Mendekat ke dadaku Perlahan Hampir-hampir seperti menyelinap dari dirinya yang ditinggalkan di atas ranjang Duhai tanda luka Dari masa lalu yang memanggil kembali seluruh mimpi buruk Seluruh waktu yang tak pernah bisa enyah dari diriku Aku kepingin berlari Tapi malah terbanting kepala itu Lalu pecah berserak Dan apa yang telah kulakukan? Mengapa aku melukaimu? Mengapa cintaku melukaimu? Kunjungan terakhir di wilayah domestik Bagaimana mereka dengan tiba-tiba ada di kamar mandi kita? Mak Lapar, Mak Kalau mau makan cari saja di jalan Mak Lapar, Mak Batu Seharusnya entong itu tidak melukainya Tapi apa yang harus dan tak harus Jika si bocah sudah terluka? Waktu gunung muda pergi dengan mata seperti telaga tersiram luka Meninggalkan segalanya Meninggalkan segalanya Menanggalkan tubuhnya Dan menjelma kura-kura Ibu mengejar Tapi terlambat Menggambar bulan menari di bawah kakiku Darah di kepala watu gunung Tak mau mengering begitu saja Tak mau mengering begitu saja Masih berceceran Sekalipun jauh sudah di rumah Ia tinggalkan Di belakangnya Sesosok bayangan hitam besar Sebesar gelap Malam terus mengikutinya Menjelati tetas darahnya Dengan darah itu Ia mulai menggambar sesuatu pada setiap apa yang ditemuinya Siang Malam Senja Laut Langit Kesumat Kekuasaan Dua puluh tujuh bre Dua puluh tujuh gunung Aku menggambar cahaya Menggambar langit tenggelam di bawah kakiku Aku menggambar raja dari para raja Aku menggambar bulan menari Ah Kau masih menggambarku Tapi bagaimana kau bisa yakin kau sedang menggambarku Amnesia Amnesia Sementara di kamar Kau tidur berminggu-minggu Watu Kita pernah berjumpa sebelum ini Kita pernah bercinta sebelum ini Kita pernah membangun rumah Dan punya anak sebelum semua ini Kau bahkan pernah tinggal di dalam perutku Aku ibumu Aku istrimu Sementara di luar Kapal-kapal datang dari barat Laki-laki asing turun merapat dengan skoci Seperti pedagang Lalu kawin dengan perempuan-perempuan kita Membangun rumah Beranak-perempuan kita Dan kutukan ini belum lagi cukup Datang Mereka bersama penyakit Menular Pada seseorang Lalu seseorang yang lain Lalu sebentar saja Wabah itu menjalan Menguasai kota Dan semakin mendekat dan mendekat Wabah itu sekarang sedang mengendap Di depan pagar istana Di ruang tunggu Sinta Di ruang tunggu Sinta Di mana berdiam Sinta Sira Sita Waka Jurga Dan Kali Menunggu yang tak kunjung datang Sementara hujan turun Demikian deras Menghapus setiap bekas Ia tak juga datang Anaknya tak juga datang Suaminya tak juga datang Yang meneduhkannya tak juga datang Aku telah menunggumu Mencarimu Di sana Di sini Di sana Di sini Kau tak pernah tahu Rasanya berada di sini Pernah seekor kerah Kau pernah seekor kijang Kau pernah memburu babi Kau pernah ada di sini Kau pernah ada di sini Berdiam di satu rimbun sesema Menungguku mencapaimu Kau pikir kau pernah salah satu batu Kau pikir kau berdiam Kau berdiam pada angin dan pada yang merajangku Kalah memakan rembulan Hei Kenapa gelap sekali Kenapa sepi sekali Tapi aku mencium sesuatu yang terbakar Ya Menyengat Semakin tajam Busuk Kosong Tak ada apa-apa di sini Tak ada apa-apa di sini Hei Tapi kau siapa Namamu Aku minta namamu Tapi hanya lagu-lagu Tak ada lagi yang tersisa Tak ada lagi yang dapat dibaca Hanya jalan panjang yang terkapar Telanjang dan jejak luka yang tersebar di seluruh tubuhnya Hanya serpi batu-batu yang tak menyusun apa-apa Hanya kesunyian melayang yang tak bisa pulang Hanya lagu-lagu Berang Kematian Dan mendaratnya kapal-kapal dari balik laut Raksasa itu menjelma Kapal-kapal Kapal-kapal itu merapat menjelma Mesin-mesin Mesin-mesin itu semakin dekat Dekat menjelma Kekalahan Kekalahan yang sudah jauh Hari terbayang kini Datang dan tak terelakan Breh Kapal-kapal itu segera merapat Hamba terpaksa menyusun peta penyelamatan Kemana? Ke gunung Petir merajam senja saat peperangan bermula Batu-batu menceburkan Diri ke dalam kali tak ingin lagi bersaksi Kapal-kapal menjelma Kapal-kapal menjelma Raksasa berkepala kurakura Berkuku pancanaka Laki-laki yang menentang kalah Menjelma gelap malam Raksasa berkepala kurakura Berdiri di hadapan laki yang menentang kalah Keduanya terdiam beberapa lama Dan hawa dingin yang pelan-pelan menyelinap Seperti sengaja dikirimkan dari puncak-puncak Dua kutub dan mengendap disana Seolah selamanya Selamanya Epil Seribu tahun yang melingkar ini tumbuh lagi dalam benci dan tidak ternamai Seribu tahun kematian raja-raja Kehancuran gunung-gunung dan terampasnya tepian pantai Seribu tahun yang untuk sesaat Telah mengulang lagu-lagu Dari seluruh penantian yang sama Dari seluruh kesedihan yang sama Seribu tahun Dan negeri-negeri yang terus dinamai Seribu tahun kini Berhadapan laki dirinya yang rentah Dengan skala yang menjelma Gemuruh mesin-mesin yang mendekat dari balik laut Dengan seperlangkat kata-kata asing yang tak terpahami Dan dengan seluruh tubuhmu yang tak lagi kau kenali Kapal-kapal itu telah membunyikan peluitnya Sekali Dan sepertinya tak akan pernah mau berhenti Gunawan Marianto Terima kasih telah menonton!